Coba jelaskan sedikit tentang virus COVID-19. Jadi ini virus COVID-19 yang awal, yang pada saat di Wuhan. Begini bentuknya. Kemudian, nah disini ada, kita perhatikan ya, ada spike. Spike itu tempatnya dia untuk menempel ke dalam pintu sel. Kemudian dia berusaha untuk membukanya. Nah, setelah dia membuka pintu sel, baru kemudian materi DNA-nya ini masuk. Jadi spike ini untuk menempel di dalam pintu sel. Setelah menempel, maka masuk dia. Nah, pintu yang dituju oleh COVID-19 itu adalah sel yang punya pintu reseptornya berupa angiostensin. Jadi dia mencari sel yang punya itu. Dan sel yang paling banyak punya reseptor angiostensin itu adalah di dalam sel paru, kemudian ada juga sel pencernaan. Dan ternyata sel pencernaan juga punya lebih banyak lagi pintu berupa angiostensin. Kemudian, apabila virus ini berhasil masuk ke dalam sel, maka kita akan merespon sistem pertahanan. Nah, pertahanan itu kita punya tentara. Tentara kita itu, dalam tubuh kita, itu namanya sel imun. Mulai dari yang inap imun, jadi yang reguler ya, kayak basofil, netrofil, atau dalam secara putih ya. Kemudian ada juga yang adaptif, yang berupa B-sel dan T-sel yang akan menggunakan skema antibody, yaitu berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G dan banyak lagi ya jadinya. Tapi dua itu yang akan keluarkan untuk masalah virus ini. Nah, cuman saya begini, Bapak Ibu. Sel imun kita itu tidak punya mata. Tidak punya mata untuk melihat. Maka dia butuh signal. Signal itu di dalam tubuh kita, itu diatur oleh namanya, bernama ya, sitokin. Nah, Bapak Ibu. Yang paling kita khawatirkan pada virus, pada infeksi virus pada manusia itu adalah terjadinya badai sitokin. Jadi, signal yang sangat banyak membuat bingung sel imun, akhirnya dia menembak ke segala arah. Yang tertembak adalah sel tubuh kita. Dan apabila berlanjut terus, maka terjadi infomasi yang masif, dan akhirnya bisa fatal. Dan kematian sangat tinggi juga pada saat kondisi ini. Nah, ini virus ini, yang saya jelaskan ini adalah virus awal COVID-19. Di Wuhan. Nah, kemudian, sejak bulan September sampai Oktober, itu ada penelitian. Ternyata virus COVID-19 ini terjadi mutasi. Terjadi mutasi. Pada spike. Terjadi perubahan pada spike. Pada spike. Di mana, pada saat virus Wuhan COVID-19 dengan kode D614, itu spike-nya itu terdiri dari, mayoritas adalah asam amino berjenis aspartic. Kemudian, dia berubah menjadi glisin. Nah, jelakanya, pada virus COVID-19 yang dulu itu bernama D614. Itu virus COVID-19 di Wuhan. Yang sekarang ditambah G, karena terjadi perubahan glisin, maka dikasih 6 pelatur D614 G. Terjadi perubahan dari aspartic acid menjadi glisin. Kalau yang pada dahulu, aspartic acid, itu dia spesifik untuk mencari engostensin pada area paru-paru, mayoritas. Pada saat jadi glisin, dia bisa langsung menginfeksi masuk ke saluran pencernaan atas. Jadi, pada saat kita bernafas, kemudian masuk itu si virus, maka dia langsung masuk ke daerah olfaktori ya. Saraf-saraf penciuman, sepanjang area lidung kita sampai ke paru-paru, di mana dia ada engostensin, maka dia bisa masuk. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ini akan terjadi lonjakan kemampuan daya infeksinya. Saya sudah baca beberapa literatur, dengan perubahan dari aspartic acid ke glisin, menyebabkan daya infeksinya naik berlipat-lipat. Katanya sampai seluruh lipat. Tapi, untungnya, daya bunuhnya sama dengan yang lama. Jadi, kita sampaikan bahwa yang lama itu lebih sulit menginfeksi kita, dia mencari paru-paru, tapi yang baru ini lebih cepat, lebih mudah dia untuk menginfeksi kita. Sehingga, apa namanya, potensi kita untuk tarifasi semakin mudah. Nah, begitu dia masuk ke surat nafas atas, maka ya sama. Begitu dia berjalan lebih kecepat, jika kita gagal mencegah ini, maka ada baris token, dan bisa berlanjut, seperti yang dulu. Nah, di sini ada spike-nya, letak RNA yang berubah di sini, di 614G. Jadi, kalau kita bicara tentang kode genetik, kodon, itu ada tiga asam nukleat, menyandikan satu asam amino. selamat menikmati.